penempatannya kemudian konornya berapa ya saya lupa tadi ngecek di kantor ya jumlah honorer Pak 2000 ada 20.000 kecil eh 2000 itu se-Indonesia ya semua yang ada diorama Papua dan lain sebagainya Oke saya mohon dukungan doa mudah-mudahan sampai dengan Desember 24 sudah bisa selesai karena pas ekonomi pimpinan atas perintah menfaat itu untuk membuat simulasi saya sudah membuat angkanya sudah ada sumari itu pernya per satu bulan yang lalu tapi tentunya kan saya harus didukung uang nih ini penggajiannya kan sekarang lagi saya sodorkan ke Direktur PNP kompensasi terus kemarin Badu saya harus meruntungin segala macam berat ini angkanya tidak bisa cepet udah gajinya dulu aja hari mau dihitung gajinya dulu yang sah termasuk P3K sama PLN kalau udah terakhir itu 2,3 selesai klik udah buka lembaran baru yaitu perlu ketertiban dengan menggunakan baik aplikasi Oke ya jadi mohon doa tapi apa bila nanti ada masukan Pak Bagaimana Pak dibuat keteria yang tua dulu yang lama dulu masa kerjanya terus yang dibutuhkan dulu jabatannya dan lain sebagainya itu aku monggoh berikan masukan ke saya saya tadi malam di Surabaya tadi kan pagi sebaru sampai jam 6.20 di alim kantor sebentar baru kesini itu ada masukan juga bagus yaitu karifan lokal yang penggunaan adat istiaga itu termasuk tadi PAD ya tanpa putra asli daerah karena kemarin saya buka saya dokter spesialis Bapak pimpinan izin itu dibuka saya merem buka aja kasih aja semua ternyata Pak yang penempatannya di tiga tetel luar terjauh terpenjib Oh Rauno sindaktar belas bayangin kan saya kena cemas juga bu Menteri Keuangan ini Pak Kapus memang uangnya Pak Kapus ini di 20 menit saya dengan Pak Aba duduk diem wajib udah wabah buat jangan tahu kalau perempuan begini modemanya udah raktir udah di rumah dimarin istri disini marah ini jabat menteri yang penting diamanya dan yang penting pulang makan nanti kasih honor Bapak kasih trangkot udah udah apa mau ngomong lagi ini sebagai begini ibu ini sudah jangan banyak ngomong lagi saya bilang jangan bapak sebenarnya ditanya semua dua-duanya alas anggap aku ada formasi yang low ini kan sudah dihitung oleh staff kami Anggari sudah disiapan kenapa enggak ada pendaftarnya itu tolong dikaji waduh nggak bisa membuat lagi oh udah dibuka yaitu akhirnya saya tetap menggunakan nanti ada program afirmasi saya kerjasama nanti minggu besok jam 4 sore dirapatkan dengan Kementerian Kesehatan apa gantung mas rapat minggu besok rapopo ini yang penting ada tujuan Indonesia sehat itu apa kita mau pengen punya pahala enggak saya bilang gitu minggu rapat lu waktu keluarga udah enggak apa Zoom juga enggak apa-apa sambil ngopi juga enggak apa-apa ambil main ngopi juga enggak apa silahkan ambil mancing juga enggak apa-apa sebelahnya yang penting ada irama ada masukkan itu loh nanti saya akan cuplik data-data dokter-dokter itu yang muda enggak apa-apa deh terutama yang laki-laki dulu tapi kalau perempuan domisinya dekat situ udah berkeluarga yang memungkinkan ada juga yang daerah setempat PAD putrasi daerah situ ikut seleksi tidak lolos ini kan termasuk yang perlu kita pikirkan program-program afirmasi itu ya yang berikutnya saya ada peseningannya itulah 11 B program dan empat prinsip penataan dari kami ya berikutnya setelah itu selesai program kami ini yaitu tentang penghindaran dari huruf 3T saya akan usahakan tidak ada lagi nanti yang tercecer tidak ada lagi yang terselip maupun tidak ada lagi yang tertinggal saya sudah ungkapkan kepimpinan disetujui atau tidak silahkan saja sepanjang saya diberikan amanat Pada Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN harapan saya tuntas honorer sampai dengan akhir tahun 2024 dan ternyata sudah disetujui oleh pimpinan startnya itu mulai kapan saya masih lagi menghitung dengan simulasi-simulasi mudah-mudahan semua clear sampai dengan akhir Desember tahun 2024 data yang tersisa saat ini nampak di angka 1,6 juta terdiri dari X tadi honorer dan yang non ASN nah tunggu nanti nih bulan ini kan lagi seleksi nih nanti yang lulus berapa yang tidak lulus berapa kembali lagi nambah ke 1,6 juta saya punya pola pikirnya mudah-mudahan formasi itu jangan sampai ada yang lowong maka saya usulkan selalu menggunakan program optimalisasi kemarin guru banyak lho pak saya nggak daftar di SMA itu tapi saya lulus tapi di SMA yang sana milih mana tidak lulus ataupun dikatakan lulus tapi beda tempat kemudian nanti setahun dua tahun bisa bergeser ke sekolah yang tadi oh begitu ya pak orang yang amir mayoritas sekarang milih ya pak yang penting lulus aja sah dikasih NIP clear kalau dipaksakan nilai anda itu masih ada yang lebih tinggi tapi ada tempat lain sekolah lain yang nilai saudara anda itu ada yang lebih rendah dari anda anda patut untuk dioptimalkan disana karena formasi saya usahakan dan harapan saya jangan sampai ada yang lowong jadi tetap kayak zigzag gitu kayak air ngalir kayak apa mainan game itu loh seror 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 gitu kita mau berpikir apapun kalau bicara keinginan berat bener saya lihat kemarin punya keinginan terutama daerah ya itu udah luar biasa ngusulinya berlebih makanya kementeran kesehatan saya bilang langsung saklek ini lemak pak harus geser dulu contoh nih puskesmas tipe ini masa perawatnya jumlahnya segini pasien aja dilihat dari daftar laporan cuma sehari 12 masa perawatnya sampai 30 lebih contohnya itu artinya saya katakan pada saat saya mengatakan ini sebesaran ini ini lemak lemak itu ada yang bagus ada yang jahat kita parkirkan dulu lemak ini gitu maka akhirnya dengan sumber data saya mengusulkan kepada dokter Sukianto rektur perencanaan tenaga kesehatan buatlah pak data tenaga kesehatan khusus dikbut buatlah data khusus davodik dan seterusnya waduh data kan kemarin segini selisih lagi kok beda data itu dinamis kalau gak pengen dinamis disaklek aja batas waktu makanya saya berani mengatakan itu kalau kita harus berani mengatakan tidak tapi tentunya sebelum kita mengatakan tidak kita koreksi diri dulu tindakan koreksi dulu ke diri kita jangan ke orang lain jangan sampai kita nanti sebagai kayak potong rambut itu potong rambut orang bisa potong rambut dirinya sendiri gak rapi oke ya jadi kami itu harapannya udah luar biasa kepengen sekali saya itu tuntas bener-bener terus baru buka lembaran baru udah jangan lagi membuka ini dan lain sebagainya termasuk ngore sourcing saya usulkan pada saat belum ditetapkannya ini tetap jalan cuma saya usul nambah sekretaris sama caraka bayangin anak-anak sekarang kadang sarjani suruh motokopi itu berat bener ngobrolnya lebih lama jadi menemukan yang profesional aja serang ya kadang-kadang kan clear gak usah jauh-jauh di ruangan saya lah cuma kalau saya lagi ada semua artinya boleh santai kalian tapi targetnya itu harus kepegang dulu terus saya melakukan di ruangan saya kerja tidak selalu dari ruangan mau dari manapun silahkan saya bilang gitu yang penting komunikasi melalui handphone oh bebas bener nih kapus rent yang baru ini iya silahkan mau kerja dari angkot dari manapun pakai laptop boleh laptopnya kurang pak kita udah fasilitasi sekarang semua satu orang satu laptop oke lah tentunya sistem laporannya kita harus tertip oke ya jadi itu tadi kita lakukan yang kedua kami hindari dengan yang tercacar terselip mau tertinggal tolong nanti teman-teman Biro Organisasi Kebegian dan Organisasi PPN ini cek dulu fisiknya datanya karena saya kemarin ya padahal ungkapan saya sedikit bener tapi kemarin kalau yang bisa maknai bagus juga yang untuk pengangkatan P3K itu kan dari kita oleh kita untuk kita ngapain ngangkat yang jauh-jauh orang kita udah tau karakternya si om ini misalkan dia misalkan honorer ya dari ATRBPR yang membuat syaratnya kan dari ATRBPR terus belah-belahnya olehnya ATRBPN untuknya hasilnya ATRBPN yang sudah melakukan ada beberapa instansi hampir 100% ya 90% ke atas ya orang itu lagi yang kerja karena kan udah tau berangkas kita lah tentunya udah tau lah berikutnya kita akan berikan nanti setelah 3T selesai kita paralel memikirkan yang 3T kedua 3T kedua bukan tercetar terselip tertinggal bukan tetapi kita memikirkan para saudara kita nanti yang penempatannya di daerah terluar terjauh dan terpencil ini kan perlu suplemen perlu apa ya motivasi lah bahasanya gitu perlu bimbingan juga perlu pemberian reward dan seterusnya oke ya nanti apakah ATRBPN kan punya nih kantor BPN keupatan mana yang jauh-jauh kan banyak tuh ada 400 berapa tuh misalkan atau 300 kan dimungkinkan itu artinya tetap semua tercatat oke berikutnya setelah dalam program perencanaan 3T selesai baru kita lakukan yaitu tentang yang namanya kalau di ATRBPN apa dulu ya tenaga yang yang dibutuhkan misalkan ini ATRBPN mendukung 5 kerja prioritas nasional jabatan apa yang untuk mendukung itu dari produknya korbisnisnya TRBPN ya terutama jabatan fungsional dulu kedua jabatan pelaksana silahkan bisa minta di staff kami ada 166 jabatan pelaksana yang untuk dukung 5 kerja prioritas nasional itu dari presiden dan wapres tinggal jiplak menapa pusing-pusing kalau kita-kita PNS suruh mikir itu males paling enak jiplak bener tapi jangan plagiat nanti jelok di BKN begini persis plagiat di BPRU ternyata tugasnya beda itu kan contoh kalau plagiat kan enggak boleh kalau jiplak enggak apa-apa nanti yang tidak sesuai coret ini enggak ada kepegaweannya di sini kertas SK enggak ada ada kertas untuk apa sertifikat oh sekarang harus bayi elektronik warnanya apa BKN menggunakan warna merah biru misalkan oh di kita bukan biru merah tapi ada warna ini misalkan gitu ada kata penyesuaian yang tadi jadi 11P 4 prinsip penataan juga itu menyikapi keseluruhan program perencanaan dari kami oke ya jadi nanti tenaga-tenaga bla 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 itu ada di situ semua tinggal yang bisa diambil oh ini enggak bisa dipakai oh ini bisa disesuaikan misalkan jadi enggak mumet-mumet lagi karena kadang-kadang yang namanya perumpunan jabatan pelaksana itu kan sebenarnya perempuan ditunjukkan oleh perempuan tapi ini belum ditunjukkan oleh perempuan hanya perempuan saja kleret operator sama teknis dan nama jabatannya kan tentunya nanti mengandung makna yang tidak bergolongan ruang kan dimungkinkan nanti akan terjadi grade tingkatan kelas jabatan ini kan nanti golongan ruang udah enggak ada nanti TMT naikkan pakat enam kali muspro dong itulah sebuah perjalanan itu nanti bukan grade misalkan men ini sebuah